Intro Kasus judi online yang terus marak dan memakan korban jiwa dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat biasa hingga aparat membuat Presiden Jokowi Dodo membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online Batukan tersebut tertuang dalam keputusan Presiden No. 21 Tahun 2024 yang ditandatangani pada Jumat 14 Juni Presiden Jokowi menunjuk Menkopohukam Hadi Jayanto sebagai Ketua Satgas Adapun Satgas ini melibatkan sejumlah kementerian mulai dari Kementerian PMK, Kemenkominfo, Kemendik Putri Stek, Kemenak, Kemendakri hingga Kemenlu Satgas ini akan bekerja mulai 14 Juni hingga 31 Desember 2024 Meski begitu, masa tugas Satgas ini bisa diperpanjang lagi lewat kepres yang baru Mereka juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas setiap 3 bulan sekali Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan Pemerintah sudah menutup 2,1 juta situs Judi Online Menurut Presiden, masalah Judi Online merupakan isu transnasional Lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi Sebagai mana diketahui, kasus Judi Online ini telah merugikan banyak kalangan Banyak kasus yang terjadi buntut dari Judi Online ini Seperti kasus poluan bakar suami yang juga polisi di Mojokerto, Jawa Timur Yang dipicu penggunaan gaji ke-13 untuk Judi Online Kemudian, 2 kasus oknum perwira TNI yang terlilit utang dan menyelewengkan dana satuan Yang masing-masing berjumlah nyaris 1 miliar rupiah Terbaru, ada pegawai Bank Maluku yang menguras uang simpanan Bank Indonesia Mencapai 1,5 miliar rupiah